Setan telah mencuri harta Sang Raja, namun ia telah berencana untuk menebusnya. Karena tebusan yang akan Sang Raja bayarkan mahal sekali. Roh jahat dan manusia hanya bisa memahami rencananya setelah terlaksana. Setelah setan menjerat umat manusia, Allah berfirman kepada ular. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau melebihi segala ternak dan binatang liar. Engkau akan menjalar dengan perutmu dan engkau akan makan debu tanah seumur hidupmu. Allah menciptakan ular dengan kaki. Karena ular dipakai oleh setan untuk menjerat manusia ke dalam dosa, Allah mengutuk ular dan membuatnya merayap di atas tanah. Taukah kamu bahwa ular piton dan buah pelilit memiliki tonjolan-tonjolan sangat kecil di bawah kulit yang sebelumnya untuk kaki? Dengan menjadikan ular hewan terendah, Allah mengingatkan manusia rencananya untuk menghancurkan ular tua yang disebut iblis dan setan. Kemudian Allah berfirman kepada setan yang telah memperalat ular itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini nubuat pertama yang Allah pakai untuk memberitahukan rencana rahasianya menyelamatkan manusia dari dosa dan maut. Untuk menyembunyikan rencana itu dari setan, Sang Raja mengamankan nubuatnya. Allah berjanji untuk mengirimkan seorang penyelamat ke bumi, keturunan seorang perempuan. Penyelamat itu akan punya ibu manusia, namun bukan ayah manusia. Dia akan dikenal sebagai Al-Masih yang dipilih. Setan akan menyambar kumin Al-Masih, namun Al-Masih akan menghancurkan kepala setan. Apakah artinya Sang Raja akan menjelaskannya nanti? Namun sekarang ia akan memberi Nabi Adam dan Siti Hawa sinar pengharapan. Ribuan tahun kemudian, satu Nabi Sang Raja menulis, Bangsa yang berjalan dalam gelap telah melihat terang besar. Seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia akan menamainya Immanuel. Sang Raja akan menebus harta istimewanya. Namun berapakah harga yang harus ia bayar? Terima kasih telah menonton!